Dari komposisi kabinet yang sekarang, media membaca bahwa selain ekonomi, salah satu fokus lainnya dari pemerintahan Jokowi jilid kedua adalah persoalan radikalisme. Bagaimana juga mencegah dan menanggulangir radikalisme. Sebetulnya di kacamata pemerintah saat ini, bagaimana kondisi Indonesia dari radikalisme? Saya kira memang ada kekhawatiran ya, bukan hanya di pemerintah sih, di tengah-tengah masyarakat. Kalau di tengah-tengah masyarakat itu kan muncul dalam bentuk berita-berita dan opini yang tergambar dari media masa. Itu memang ada kekhawatiran radikalisme. Pemerintah juga melihat itu, bahwa gerakan-gerakan radikal itu memang ada. Tetapi mungkin tidak seseram, tidak seserius yang seperti diberitakan. Karena kadang-kadang...